Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan channel Keraya Tukang Pada video kali ini kita akan berbagi cara membuat rangka menara toa masjid dari Bajaringan Dan inilah kondisi di atas masjid Nanti toa ini kita akan letakkan di atas menara Oke kita mulai saja teman-teman untuk memotongan semua bagian-bagian menara yang akan kita pergunakan Kita memotong dengan gunting Bajaringan Cara memotongnya cukup gampang, cukup kita potong ke dua sisi kanal C Lalu kita tekuk secara berulang-ulang sampai putus Dan inilah bagian rangka menara dengan ketinggian 4 meter Kita menggunakan kanal C7575 merk Tasso Dan untuk lebar rangka di bagian atas 70 cm Lalu kemudian untuk lebar rangka di bagian bawah 1 meter Ini kita garis teman-teman Jarak dari bagian bawah sampai ke atas itu 1 meter Untuk mengisi palang-palangnya Kita tandai dulu menggunakan spidol Lalu kemudian nantinya kita akan cuak Untuk palangnya berjumlah 4 buah dengan jarak 1 meter Oke kemudian setelah selesai kita tandai Di setiap ukuran 1 meter kita akan buka sedikit menggunakan gunting Bajaringan Seperti ini sesuai dengan tanda yang kita beri tadi Dengan lebar untuk setiap cowakan itu 4 cm Sesuai dengan lebar si Bajaringan Oke ini sedang proses dalam pembukaan Sisi dalam kanal C Yang lebarnya lebih kurang 4 cm dari setiap cowakan Yang berjumlah 4 palang Oke seperti ini teman-teman Hasil dari rangka utama menara toa masjid Ini sudah kita cuak dengan jarak antara cowakan ke bagian atas 1 meter Kemudian kita pisahkan kita akan gabungkan dulu 1 set dengan 2 batang kanal C ukuran panjang 4 meter Dan untuk lebar langka di bagian atas itu 70 cm Selebihnya untuk membuat potang Jadi lebih dari rangka itu 20-20 Kita buat modelnya seperti tangga Tapi perbedaannya ada terdapat silangan Di bagian tengah-tengah antara palang dan palang Kemudian kita akan pasang untuk di bagian bawahnya ukuran 1 meter Seperti ini teman-teman Ini langsung kita masukkan ke dalam kanal C di bagian tiangnya Kemudian kita baut menggunakan baut bajaringan Ini masing-masing pertemuan kita kasih baut 2 baut bajaringan Teman-teman sebelumnya kita akan ukur dulu secara menyilang Supaya presisi antara kedua sisi tiang Setelah pas untuk ukuran silangnya seperti ini teman-teman Kalaupun kita ukur menyilang seperti ini ukurannya sama Baru kemudian kita buat lagi menggunakan baut bajaringan Untuk masing-masing pertemuan bautnya Kita pasang 2 baut bajaringan Kemudian untuk di bagian atasnya Langsung saja kita ukur Dan kita pasang sesuai dengan cowakannya masing-masing Untuk jarak dari bagian atas sampai ke bawah itu 1 meter Tahap selanjutnya kita akan balik Kita akan bor juga untuk sisi sebelahnya Ini tidak perlu lagi kita ukur secara menyilang Langsung saja kita bor di setiap pertemuan anak tangganya Dan seperti inilah teman-teman Hasil sementara rangka menara toa masjid dari bajaringan Ini untuk 1 set Kemudian kita akan cowak lagi di bagian tiang dan anak tangganya Seperti ini Kita akan pasang untuk isinya secara menyilang Jadi pertemuannya ada di anak tangga di bagian atasnya Sehingga untuk cowakannya seperti ini teman-teman Ini di anak tangganya Kemudian di bagian tiangnya Ini berada di bagian sudut bawah Oke lanjut teman-teman Kita akan pasang Untuk safety-nya Atau isinya secara menyilang seperti ini teman-teman Kita masukkan isinya sesuai dengan cowakan yang kita cowakan tadi Oke setelah di posisinya masing-masing Baru kemudian kita bor Untuk di setiap pertemuannya Kita kasih baut 2 baut lajaringan Begitu juga untuk pemasangan isi di bagian atasnya Kita buat secara menyilang sama persis seperti di bagian bawahnya Oke setelah pas baru kemudian Kita buat lagi menggunakan baut lajaringan Sama seperti yang ada di bagian bawahnya Dan inilah teman-teman Kita buat hasil untuk satu set menara toa masjid dari bajaringan Ini kita pasang isinya secara menyilang seperti ini teman-teman Jadi berbeda sekali dengan tangga Untuk safety atau isinya kita buat menyilang dengan tambahan 2 baut bajaringan Dan untuk isinya belum selesai Kita balik lagi teman-teman Kita buat juga untuk isi di bagian sisi sebelahnya Oke untuk satu set rangka menara Sudah kita buat semua Baik sisi sebelah kiri maupun sebelah kanan Selanjutnya untuk mempermudah dalam pembuatan satu set lagi rangka yang sama Kita berluru emal di bagian samping menara yang sudah kita buat ini Ada 4 buah Dua di bagian atas dan dua lagi di bagian bawah Lalu kemudian kita bor lagi untuk rangka menara selanjutnya yang akan kita buat Supaya pembuatan rangka selanjutnya dapat lebih mudah Dengan cara seperti ini Jadi tidak ada ketimbangan atau melenceng dari ukuran Jadi pas sesuai dengan rangka utama yang telah kita buat di bagian bawah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!